Kucing memiliki kebiasaan unik saat menjelang ajalnya, yakni akan menjauh pergi dari rumah, serta mencari tempat yang sepi. Tetapi ada juga kucing peliharaan yang mati di sekitar rumah kita. Bagi kebanyakan orang, keberadaan kucing di rumah mungkin hanyalah sekedar sebagai hewan peliharaan yang lucu, jimut dan menggemaskan. Namun bagi beberapa kepercayaan seperti rimbun jawa dan feng shui, keberadaan kucing di rumah adalah merupakan hewan peliharaan rejeki. Sehingga saat ada kucing yang mati di rumah, kerap diisyaratkan sebagai bertanda akan ada hal buruk. 5 hal buruk yang mungkin akan terjadi yakni 1. Hilangnya rejeki Ketika kehilangan kucing kesayangan untuk selama-lamanya, maka itu pertanda sebagian rejeki kita akan hilang. Karena saat kita memelihara dan merawat kucing itu, rejeki kucing itu sudah dititipkan Allah ke kita. Ketika kucing itu mati, maka rejekinya pun akan terhenti. Itu artinya rejeki kita tidak hilang, hanya berkurang rejeki si kucing itu. 2. Ada makhluk halus jahat di rumah kita Jika kucing peliharaan mati di rumah, maka diyakini hal tersebut menjadi pertanda bahwa ada makhluk halus jahat yang mendiami rumah kita. Kucing mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia, termasuk energi yang dipancarkan makhluk-makhluk di sekitarnya. Adanya akumulasi energi negatif yang dipancarkan oleh makhluk-makhluk halus di sekitar kucing, yang membuat seekor kucing tidak mampu menetralisir semua energi negatif yang diserapnya. Alhasil kucing tersebut akan sakit dan lama-kelamaan akan mati. Ketiga, kucing mati, keluarga akan berantakan. Keberadaan kucing di rumah kita bisa menjadi hiburan dan keberuntungan. Maka ketika kucing mati di rumah kita, pertanda kita akan kehilangan keberuntungan. Keempat, menandakan adanya kekosongan hati. Kebersamaan dengan kucing peliharaan akan menyimpan kenangan yang mendalam. Ketika kucing kesayangan tiba-tiba mati di rumah, sang pemilik akan merasa kehilangan. Perasaan kehilangan itulah yang menjadi kekosongan hati. Kelima, tidak dikubur dengan baik akan membawa kesialan. Sebenarnya kita tidak akan mendapatkan kesialan ketika kucing mati di rumah. Kita hanya perlu mengeburkannya secara baik sebagai sesama makhluk ciptaan Allah. Terlebih, bangkai kucing yang tidak dikubur dengan baik akan menyebarkan bau bangkai yang menyengat yang bisa mengganggu kesehatan kita. Terima kasih telah menonton!